Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mendapatkan sisi lain dari kisah pencarian seorang kakek yang hilang selama 2 minggu di dalam hutan Seperti biasa, hanya narasumber yang sudah mengizinkan yang saya tulis nama aslinya, sisanya nama rekaan Saya tidak berjanji cerita ini selesai satu hari Tapi, insyaallah, tidak akan saya buat menggantung lama Secepatnya saya selesaikan, semoga mereka yang bisa membaca tapi tak terlihat tidak menghentikan saya Bismillahirrohmanirrohim Tahun 2016 Suasana sebuah desa pinang di bawah kaki gunung raung terasa sejuk pagi itu Aktifitasnya masyarakat di desa yang dikepung hutan khas kaki gunung berjalan normal seperti biasa Tiga orang pria tua berangkat masuk ke area hutan Mencari rumput untuk pakan kambing ternak Karena area pinggir hutan sudah banyak yang ditanami tanaman produktif Ketiga orang itu masuk semakin dalam sampai ke wilayah petak 43 Kawasan ini sebenarnya masuk ke wilayah yang dirasa wingit atau angker bagi masyarakat setempat Tapi, ketiga kakek itu tak punya pilihan lain Jika ingin mendapat rambanan yang segar dan banyak, mereka harus masuk ke dalam hutan Sampai menjelang duhur, dua orang kakek dari tiga kakek pencari rumput merasa sudah cukup Sebut saja namanya Katemo dan Paiman Mereka berdua kemudian berniat kembali ke desa Tapi, tidak dengan Ngatimin Pria yang paling tua dari tiga orang pencari rumput itu merasa masih lelah Dia menyuruh kedua temannya untuk kembali lebih dulu Aku tak sendense, kesel Kata Ngatimin kepada dua orang temannya Katemo dan Paiman awalnya tak mau meninggalkan Ngatimin Terlebih, lokasi itu berada jauh di dalam hutan Meski bisa dilewati motor, tapi jalannya terjal Keduanya khawatir Ngatimin tidak bisa pulang sendiri Kata Ngatimin meyakinkan kedua temannya Akhirnya Katemo dan Paiman kembali ke desa Sebelum pergi, keduanya sempat mengingatkan Ngatimin agar tidak lama-lama beristirahat Ngatimin hanya mengangguk sambil bersandar di patang pohon Matahari pun terus beranjak Langit berubah gelap saat adan maghrib berkumandang di desa Ijah, istri dari Ngatimin menunggu-nunggu kabar suaminya Dia lalu mendatangi rumah Katemo dan Paiman Menanyakan keberadaan suaminya Katemo dan Paiman pun terkejut Mereka tak mengira Ngatimin belum juga pulang sampai hari gelap Pendek cerita Ngatimin ternyata tak pulang sampai keesokan harinya Begitu juga keesokan harinya lagi Pihak desa pun akhirnya turun tangan Babinsa, Babinkam Tipmas Dikerahkan untuk menyusuri hutan Mencari jejak keberadaan dari Ngatimin Tapi hasilnya nihil Mereka hanya bisa menemukan sepeda motor milik Ngatimin Lengkap dengan rumput yang sudah disiapkannya Tapi tidak dengan Ngatimin Pria tua itu seolah menghilang begitu saja Tim pencarian pun semakin melebar Petugas dari tim SAR ikut turun Hari-hari terus berganti Hingga Lebih dari satu pekan berlalu Tapi belum ada tanda-tanda ditemukannya Ngatimin Istri Ngatimin Ijah Sudah seperti kehabisan akal Tak tahu lagi harus melakukan apa Beberapa kerabat Ngatimin sampai menggunakan jasa paranormal Untuk menerawang Dimana Ngatimin berada? Jawaban paranormal itu hampir sama Ngatimin dibawa makhluk halus yang tinggal di dalam hutan Wingit itu Tapi Hingga hari ke-9 Masih belum ada tanda-tanda upaya pencarian itu berhasil Tepat di hari ke-10 Ada sekelompok pemuda di desa Pinang Yang akhirnya merasa harus ikut dalam pencarian Ngatimin Mereka selama ini merasa Jika peran para petugas dianggap cukup Jika memang Ngatimin hilang dengan cara yang normal Yah Mereka terdiri dari 6 orang Semuanya adalah remaja yang belum menikah Separuhnya pengangguran Sisanya pekerja serabutan Sebut saja namanya Sedono Kade Daryanto Helmi Kirom Dan Irham Dari ke-6 pemuda itu Daryanto adalah Salah satu yang punya kemampuan lebih Di dunia gaib Selain karena garis keturunannya Daryanto juga menekuni kemampuannya itu Sedangkan Kade Sedana Helmi Kirom Dan Irham Lebih kepada teman-teman yang selama ini kerap mengikuti Kemana Daryanto mempertajam ilmunya Singkat cerita Di hari ke-10 6 orang itu akhirnya membuat kesepakatan Untuk ikut berangkat ke Alas Wingit Tempat Ngatimin hilang Sebelum berangkat Ke-6 pemuda itu mengumpulkan uang yang mereka miliki Terkumpul sekitar 40 ribu Dar Iki ngutuku apa wae Tanya sedana kepada Daryanto Tuku roti wae Nek banyu ne sangu Sisanya kenung ngutuku rokok Jawab Daryanto Akhirnya siang itu juga mereka berangkat Dengan menggunakan sepeda motor 3 sepeda untuk 6 orang Jarak dari tepi hutan ke area pencarian Cukup terjal Setelah melalui jalanan berbatu Rombongan pemuda itu harus melewati jalan Setapak yang dihimpit Rapat pepohonan randu Kondisi hutan yang selalu basah Membuat jalanan menjadi licin Beberapa kali bahan sepeda motor nyaris tergelincir Karena beceknya jalan Setelah hampir 1 jam berjuang di medan yang berat Ke-6 pemuda itu akhirnya sampai di sebuah bukit Yang menjadi tempat berkumpulnya para pencari ngatimin Ada tenda yang dididikan timsar Dan pondok kayu yang dibangun warga Saat mereka tiba Warga tengah beristirahat Sembari menunggu waktu sholat maghrib Karena jarak pos tempat berkumpul cukup jauh dengan desa Sebagian memilih bermalam Sebelum melanjutkan pencarian esok harinya Katenengendile Tanya seorang pria kepada rombongan Pemuda pimpinan Daryanto Kulo dugi dusun pak Bade tumut ngecali pak ngatimin Jawab Daryanto Pria yang kemudian diketahui bernama imam itu Akhirnya berkenalan dengan Daryanto dan 5 pemuda lainnya Dari profil Daryanto Imam pun akhirnya paham Nama bapak Daryanto cukup terkenal Di kalangan warga yang sudah berumur Terutama tentang kemampuannya dalam hal gaib Setelah berbincang Dan saling berbagi rokok Imam bahkan menawarkan diri Untuk ikut rombongan Daryanto Total Ada 9 orang yang ingin ikut bergabung Termasuk imam Mereka sebagian besar adalah keluarga Dan kerabat dekat ngatimin Yang sudah hampir sepekan bergantian Ikut pencarian Monggo pak Nek badai bareng Tapi Kalo badai melebet Sampai teng lebet Teng lebet ya lah Sebingit 9 orang yang mendengar ucapan Daryanto Mengaku siap Bahkan Mereka Membawa bekal tambahan Jika nanti terpaksa Harus menginap lagi Di bagian terdalam hutan Setelah beristirahat cukupnya Akhirnya 15 orang itu Mulai masuk ke hutan Yang lebih dalam Kali ini Mereka berjalan kaki Karena jalur yang ada Sudah tidak mungkin Dilalui kendaraan Kali ini Jalanan sudah didominasi Berbatuan dan tanah Gembur Malam itu Terasa Semakin gelap Karena Tidak ada cahaya bulan Di atas mereka Pepohonan yang semakin lebat Seolah membekap 15 orang Kedalam kegelapan Perjalanan terus berlanjut Meski terasa berat 15 orang itu Seolah memiliki Keyakinan yang sama Jika malam itu Ngatimin Harus Ditemukan Daryanto sendiri Punya tujuan Jika dirinya Harus mencari Keberadaan Ngatimin Di dari titik Yang sudah diarahkan Oleh sesuatu Yang mendampinginya Setelah hampir Satu setengah jam Berjalan Sampailah rombongan Di sebuah pohon besar Yang dikeramatkan warga Pohon ini Memiliki ukuran Yang jauh lebih besar Dari pohon-pohon lainnya Warga menyebutnya Awak Wewe Selain besar Di atas pohon ini Ada banyak pakaian Dalam perempuan Mulai celana dalam Sampai berat Tampak menjuntai Tergantung Di dahan tinggi Tak ada yang tahu Apa yang membuat Benda-benda tersebut Tergantung di sana Konon ini berkaitan Dengan sosok Wanita penuh hutan Yang diakini Tinggal di Awak Wewe Selain deretan Pakaian dalam Yang tergantung Di bawah pohon Ada banyak Cok bakal Atau sesajian Yang terdiri dari Kelapa Bunga lima warna Dan ayam goreng Di bawah Awak Wewe Darianto Kemudian kembali Menanyai orang-orang Yang ada di rombongannya Jika perjalanan Masih akan dilanjutkan Bagi yang merasa Tidak mampu Atau takut Diperbolehkan mundur Karena dia tidak tahu Apa yang akan ditemui Di depan nanti Kelima belas orang itu Saling toleh Mereka Mulai mempertimbangkan Banyak hal Sampai akhirnya Hanya Sebilan orang yang bersedia Melanjutkan perjalanan Lima orang dari Kelompok pemuda Yang sejak awal Bersama Darianto Lalu sisanya adalah Imam Dan tiga orang Keluarga dekat Ngatimin Baik pak Nanti Saya butuh Salah satu Anggota keluarga Untuk ritual Jadi yang lain Bisa menunggu disini Kata Darianto Mereka kemudian Melanjutkan perjalanan Ternyata Setelah melewati Awak Wewe Jalanan semakin ekstrim Mereka harus melewati Jalanan yang lebaran Hanya dua jenggal Telapak tangan Yang menempel Di pinggir tebing Sedangkan Di sisi lainnya Adalah jurang Yang cukup dalam Berbekal lampu senter Mereka mulai Berjalan beriringan Sedana Salah satu Anggota rombongan Sempat merasa ragu Tapi Tetap memaksakan diri Untuk tahu Dimana akhir pencarian ini Dengan menahan kantuk Dilangkahkan kakinya Menyusuri jalanan sempit itu Tanpa penerangan Bulan Kesembilan orang itu Tampak seperti orang buta Yang harus merabah jalanan Hanya Darianto Dan imam Yang tampak terbiasa Dengan jalur Yang mereka lewati Sesekali Angin dingin Menerpah kaki-kaki Rombongan Saat melangkah Melalui setapak Setelah melewati Jalanan sempit Akhirnya Rombongan tiba Di sebuah lokasi Yang menurut Darianto Menjadi titik yang tepat Untuk mencari Ngatimin Lokasinya berada Di tengah pepohonan Tapi terlihat sedikit terbuka Daripada sisi lain hutan itu Darianto lalu membagi tugas Empat orang Diminta Menjaga di lingkalan luar Karena menurutnya Nanti akan banyak Makhluk yang berusaha Mengganggu Jalannya ritual Kemudian Lima orang lainnya Berada di sekeliling Darianto Untuk menjadi bagian Dari ritual Di antara lima orang itu Satu di antaranya Menjadi perantara Orang itu Harus anggota keluarga Yang punya ikatan darah Dengan Ngatimin Akhirnya Salimilah yang dipilih Karena masih kerabat dekat Ngatimin Dan terhitung Yang paling berani Setelah yakin Darianto memulai ritual Dibakarnya Empat jumbut dupa Yang dibawanya Selama proses itu Berlangsung Darianto Meminta semua orang Mematikan penerangan Entah itu korek Atau senter Sepuluh menit berlalu Salimi Mulai merasakan tubuhnya Dirambati energi Lalu Kemudian dia hilang Kesadaran Assalamualaikum Kata Darianto Menyapa sosok itu Sosok yang merasuki Salimi tak menjawab Dia hanya mengeram Lalu tubuhnya Membungkuk Layaknya Harimau Salimi yang masih Kerasukan Lalu menunjuk-nunjuk Ke sebuah arah Sambil tubuhnya Bersiap untuk berlari Darianto yang khawatir Salimi akan berlari Dan hilang Lalu meminta Ketiga orang lainnya Untuk memegangi Salimi Darianto lalu Memasang sebuah tali Di leher Salimi Dia juga Memasangi leher Salimi Dengan lonceng Untuk berjaga-jaga Jika nanti Salimi Lepas terlalu jauh Salimi sempat Merontah-rontah Tubuh Imam Dan dua orang lainnya Nyaris terpental Saking kuatnya Salimi Setelah berhasil diikat Salimi mulai berjalan Cara jalan Salimi Mirip dengan cara jalan Harimau Bertumpu kepada tangan Depan dan lutut Belum 10 meter berjalan Imam menarik tali Yang mengikat Salimi Imam ingin memastikan Kondisi tubuh Salimi Karena tanah yang ada Di tempat itu Banyak terdapat Sisa-sisa kayu Yang terpotong Benar saja Ternyata Telapak tangan Dan lutut Salimi Sudah berdarah Imam meminta Agar Daryanto mengganti Petunjuk jalan yang lain Agar tidak melukai Tubuh Salimi lebih parah Daryanto pun paham Lalu menyadarkan Salimi kembali Setelah beristirahat sejenak Daryanto kembali Menawari Salimi Apakah masih bersedia Menjadi mediator Dan Salimi Tak menolak Oh poseng dikawiti Malam iki Kudumari malam iki Jawab Salimi Akhirnya Ritual kedua Dimulai Daryanto mengatakan Ritual kedua ini Kemungkinan akan Menjadi yang terakhir Selain karena Jumlah dupa Yang sudah menipis Salimi juga Sudah kelelahan Dupa-dupa Kembali dibakar Kali ini Daryanto menghabiskan Semuanya Tak ada yang tersisa Di kantung kain Yang dibawanya Aroma dupa Langsung menyeruak Ke seisi hutan Bahkan Sedara dan beberapa Pemuda lainnya Ikut mencium Bau dupa Yang lebih kuat Tak lama setelah Asap dupa Menyebar Sedana yang berdiri Bersama Kirom Merasakan Semua suara Seolah berhenti Suara jangkret Dan hewan malam Yang sempat menemani Sejak tiba di lokasi itu Mendadak hilang Yang tersisa Hanya Kesunyian Bahkan mereka Tak merasakan Ada hembusan angin Dari jauh Sedana melihat Ada cahaya temaram Yang seolah turun Dari atas Tepat mengenai Tubuh Salimi Cahaya itu Seolah hanya turun Untuk menyinari tubuh Salimi Di tengah konsentrasinya Melihat Salimi Sedana tiba-tiba Merasakan adanya Suara-suara aneh Di dekatnya Lebih tepatnya Suara anak-anak kecil Yang sedang bermain Sedana yang hanya Bermodal nekat saja Mulai merasakan takut Anak-anak kecil itu Seolah bermain Di dekatnya Dan Kirom Sayup-sayup Anak-anak kecil itu Seolah berkata Nengko nulu Nengko nulu Mulu kuduk Sedana merinding Dia yakin Seakin-yakinnya Jika suara itu Bukan dari anak Kecil biasa Matanya tak berani Menoleh ke sumber suara Sampai tiba-tiba Dia mendengar suara Orang menggerang Reflek Sedana menoleh Ke sumber suara Ternyata Ada sosok tinggi besar Yang tengah bersandar Sosok itu Seolah menatap Sedana dan Kirom Yang tengah berdiri Mematung Beruntung gelapnya Mu Beruntung gelapnya Hutan membuat Sedana Tak bisa melihat dengan jelas Wajah maluk Tersebut Tanya Sedana Sambil menarik Tanya Sedana Sambil menarik Kaos Kirom Bisikirom Kepada Sedana Meski takut setengah mati Anak-anak muda itu Berusaha menahan diri Agar ritual Yang sedang dijalani Dariantota Berujung Sia-sia Di tempat ritual Salimi merasakan Jika kali ini Dirinya bisa Mengontrol Kesadarannya Salimi sempat Mendengar mantra Terakhir dari Darianto Yah Allah Yah Allah Sebelum akhirnya Apa yang dilihatnya Tak lagi Hutan gelap Salimi melihat Hutan itu Seperti tempat terang Di siang hari Banyak orang Berselihuran Tidak sepi Seperti hutan Pada umumnya Salimi pun langsung Menentikan Salah satu pria Yang ditemuinya Pria itu Tak menjawab Hanya tersenyum Tapi Jarinya Menunjukkan Kesebuah arah Salimi pun Menduk takjim Dan mengikuti Arah yang ditunjukkan Orang itu Di tengah keramaian Salimi akhirnya Menemukan Ngatimin Dia sedang Terduduk lemah Sambil bersandar Di sebuah batu Salimi ingat sekali Jika jalanan itu Berada tak jauh Dari postenda Yang dididikan Tim Sar Dan beberapa warga Aku meroh Aku meroh Aku meroh Salimi berteriak Sampai kemudian Dia kembali Tersadar Dan matanya Langsung menangkap Gelapnya hutan Seperti awal Dia datang Salimi lalu Memberitahu Darianto Tentang apa Yang didihatnya Darianto Tersenyum Dia merasa Jika ritualnya Berjalan Yowes Ayo balik pak Bangatimin Ketemu Kata Darianto Setelah berterima kasih Kepada penunggu hutan itu Melalui batinya Darianto bersama Rombongannya Kembali Ke arah Postkema Karena kondisi Salimi Mengalami luka Perjalanan pun Dilakukan dengan Perlahan-lahan Rombongan itu Baru tiba Diposar Saat matahari Mulai Terbit Tak menurut lama Imam langsung Mengabadi Koordinator Timsar yang ada Awalnya Mereka Sempat Tak percaya Lantaran lokasi Yang dimaksud Sudah sering Mereka lewati Dan tidak Ada apa-apa Akhirnya Koordinator Timsar Bisa Diakinkan Semua warga Yang masih Ada Di pos Ikut Melakukan Penjembutan Dan ternyata Benar Ngatimin Ditemukan berada Di lokasi Yang dimaksud Dengan kondisi Yang lusuh Karena tak makan Berhari-hari Ngatimin pun Langsung Dibopong warga Imam Tak bisa Menyembunyikan Kebahagiaannya Air matanya Meleleh Melihat saudaranya Akhirnya bisa Ditemukan Ngatimin pun Langsung dibawa Ke rumahnya Oleh warga Dan Timsar Sementara itu Setelah kondisi Ngatimin membaik Dia pun mulai Bercerita Bagaimana Yang dialaminya Selama Hilang Ngatimin Bercerita Jika dirinya Tertidur Siang itu Tepat saat Adan beduk Duhur Tak terasa Ngatimin Baru terbangun Pada waktu maghrib Dia pun Buru-buru Berlari Untuk pulang Padahal saat itu Dia membawa Sepeda motor Dan seikat besar rumput Anehnya Ngatimin Seperti merasa Tersesat di hutan itu Dirinya tidak bisa Menemukan jalan pulang Setiap berlari Meninggalkan hutan Dia justru Kembali ke titik Awalnya Tertidur Ngatimin Berulang kali Mencoba untuk pulang Tapi hasilnya Tetap sama Dia Sempat melihat Kedua temannya Masuk ke hutan Mencarinya Tapi saat dipanggil Keduanya Tak mendengar Sampai akhirnya Mulai ada pedugas TNI dan polisi Yang masuk hutan Mencarinya Ngatimin Berteriak-teriak Meminta tolong Sampai tepat Di depan pedugas Tapi Tetap saja Tidak ada yang Mendengar Sampai akhirnya Ngatimin merasa Lemas Berhari-hari Tanpa makan Dan minum Membuatnya Kelalahan Ngatimin pun Memilih duduk Bersandar di sebuah batu Sambil melihat Lalu lalang Orang yang mencarinya Sampai kemudian Orang-orang bisa Melihatnya Dan menyelamatkannya Setelah Dua minggu Hilang Ngatimin Benar-benar Ditemukan Dan bisa Dibawa pulang Saya Bisa Lihat Saudara-saudara Saya Yang menangis Tapi Mereka Tidak bisa Melihat saya Cerita Ngatimin Kepada orang-orang Yang Mendengarkan Ceritanya Selesai Wow Bagus banget Di cerita ya Apresiasi Tinggi-tingginya Buat mas freddy ya Untuk akunnya Teman-teman bisa Dari deskripsi ya Jangan lupa Follow ya Dan saya pamit Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di kisah lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton